Nabi itu orang yang gak suka duniawi tapi kenapa sih Nabi harus menang Nabi Suleman akhirnya menang Nabi Dawud akhirnya menang Nabi Ibrahim akhirnya menang Nabi Musa akhirnya juga menang dan Rasulullah SAW juga akhirnya ngalami kemenangan itu cara nganalisis Syekh Nawawi Al-Bantani kata beliau iqo mati ala mati riasa supaya kepemimpinan Islam itu kelihatan jadi kalau kita menang baik secara politik maupun ekonomi atau kultur setidaknya ada lagi kekuatan manapun yang memaksa kita untuk menjadi kafir atau menjadi salah kita tahu misalnya di beberapa negara di Eropa barukannya orang Islam kaya pemain bola dulu itu kalau puasa susahnya bukan main gara-gara klubnya dibeli umat Islam itu malah cari tukang aliran di Sterden itu karena yang punya sudah orang Islam itu contoh kekuatan ekonomi dulu kita mungkin ngalami pengajian itu kaya apa susahnya sekarang ketika banyak orang-orang yang dari dunia kaya cakep sekarang ya nyaman jadi diantara alamatnya tamkinu hadaddin adalah merasa beragama itu nyaman gak ada yang gangguan itu zaman itu saya nawawi sudah nganalisis kenapa si nabi harus menang kata beliau supaya ini tafsir di ayat wayah dia kasih roto mustatlima ketika si nabi menerangkan kenapa nabi harus menang di halaman 424 jadi itu sisi-sisi betapa si nabi itu luar biasa terus menyangkut kiblat dulu ramai sekali di Indonesia kalau kiblat harus presisi betul harus ditertibkan betul tapi ternyata mejidnya para wali dan para orang-orang soleh itu ya kayaknya asal madep mulan itu ada yang komentar itu kenanya Afrika atau Mesir entahlah tapi Imam Seh Nawawi zaman itu ngentikan setelah beliau cerita presisi beliau ahli falak saya tahu banyak keahlian beliau falak karena saya punya kitab gurunya Seh Nawawi namanya Siarus Salikin itu karangan guru beliau Seh Abdus Somad itu kata beliau selain menukil pentingnya presisi kiblat tapi beliau tetap menukil-menukil itu ngutip jadi karena orang Jawa itu rata-rata kiai itu musti baca tafsir munir sehingga ya dianggap enteng saja ya sudah lah karena kalau masjid dipresisikan detail nanti pertanyaannya juga yang sudah mati-mati harus dipresisikan karena masjid madab kiblat itu tidak hanya sholat tapi juga orang yang sudah meninggal itu bisa ribet itu ya kalau yang bahannya wali janazahnya masih utuh kalau yang gak wali kan sekeliwat itu karena sudah gak ada bentuknya makanya dulu ada bionahnya kiai mau dipindah utuhnya gak boleh jangan kalau bah saya wali saya keren jasadnya utuh kalau bah saya gak wali jadi ya tapi apapun itu saya cerita betapa efek dari pikiran besar senawawi itu mempengaruhi kita sehingga dulu mejit-mejit musyollah-musyollah itu ya ya tetap hati-hati lah tapi ya tetap saja agak longgarnya agak longgarnya karena beliau tetap mengutip wal haram jadi tidak hanya mekah dengan makna ka'kah atau dengan makna masjid haram tapi semua tanah dan itu bisa 25 atau 20 kilo persegi kemudian ini biar benar-benar halnya senawawi jadi saya gak cerita pikiran saya tapi murni cerita senawawi murni cerita senawawi saya punya naskah banyak karena memang saya anakuni nekuni lah nekuni betul saya hatam kalau gak setiga kali saya hatam tafsir munir ketika beliau menafsirkan fa'inna hisbawah humbul gholibun ini favorit saya di di sehnawawi pasukan Allah itu pasti menang ya pasukan Allah itu pasti menang tapi beliau dengan unik menjelaskan ya ini supaya benar-benar sehnawawi tidak tidak menambahkan tidak ngurangi di halaman 278 jadi ngaji pakai kitab itu untungnya dua satu mengutip dua terus gak usah mikir jadi baru saya mikir nanti salah di depan Pak Wapres di depan orang-orang pinter malah sakit atau gobel jadi kalau nukil kan aman paling salahnya salah baca kayaknya enggak lah saya pernah ngaji tiga kali kayaknya enggak tapi kalau misalnya salah ya Bismillahirrahmanirrahim kata senawawi ini termasuk yang unik dari senawawi kata beliau Islam itu akan selalu menang secara argumentatif ada sekolah perbandingan agama ada kajian agama asal yang dikaji Islam bukan orangnya orangnya yang macam-macam itu pasti argumentasinya itu meyakinkan karena hujah hujah bahwa Allah itu satu bahwa kita harus berakhlak kita harus meninggalkan narkoba harus meninggalkan persinaan itu argumentasinya mantap secara uliyah mantap secara sosial juga mantap tapi kalau secara kekuatan politik mungkin akan selalu ada meskipun inginnya kita enggak ada orang-orang Islam yang minoritas di negaranya atau dengan tata kutip tertintas di negara zaman itu Senawi sudah ngentikan yang pasti menang itu bilhujjah fa'innaha mustamir ratun abadhan ini di alaman 278 kalau kekuatan struktural negara atau politik atau ekonomi yang namanya hukum sosial ya kadang kalah dan itu dibuktikan secara lahir dulu Rasulullah itu pernah kalah di perang Ubud secara lahir ya karena itu fisik tapi kalau argumentasi logika Islam itu tetap pulfalillah hilfijatul bali logika Islam adalah logika yang kelimat saya kalau didatangi beberapa dosen dari Jogja saya sering cerita logika Islam yang paling kelimat itu diantaranya saya sering memberi contoh ini misalnya saya megang kertas ini besi pasti orang itu bilang besi sama kertas itu kuat besi tapi Anda salah secara materi memang besi lebih kuat ketimbang kertas tapi masalahnya yang mengendalikan saya saya ingin menghancurkan besi sementara ingin menyimpan kertas artinya Islam itu mengajarkan kita itu kabeh biadillah apa artinya besi kalau di bawah rencana dihancurkan apa lemahnya kertas ketika rencana di abah dikat ini pentingnya Islam artinya apa ketika Islam bilang al-amru biadillah itu tidak bisa ditawar meskipun apapun kekuatannya tetap menang Allah seperti tadi saya megang besi saya memegang kertas orang tak tanya pasti bilang kuat besi tapi kata saya Anda keliru karena saya punya rencana menghancurkan besi mengabadikan kertas artinya Islam itu mengajari tadi seperti yang dikatakan dan kemakruf apapun ilmu kita harus digarisbawahi secara materi kuat besi secara materi kertas lebih rentang tapi harus ditambahin tapi hakikatnya terserah yang mengendalikan nah disini Islam sendiri yang ngasih tahu kita tidak cukup tetap al-amru biadillah saya sering kalau ngaji bilang kita takut covid ternyata nyaman seum mati kita kecelakaan kita takut penyakit tertentu membunuh terserah mati kita kesetum listrik tetap kita butuh tawarkan meskipun bersamaan dengan itu tetap ada usaha melawan covid ingin menghilangkan penyakit-penyakit itu tapi tetap al-amru biadillah sehingga ada keserasian syariat dan keserasian tapi saya pastikan Syekh Nawawi ini memang luar biasa jadi beliau menghentikan banyak banyak hal yang menurut saya itu luar biasa jadi saya mengkaji apa tafsir munir itu diantara khas-khas beliau adalah beliau bisa cerita tentang ya tadi tentang kekuatan-kekuatan Allah Ta'ala dengan cara yang yang rela kemudian kenapa Kiai-kiai Indonesia itu menghadapi orang fasek itu tenang tidak langsung antipati seakan-akan fasek selamanya yang soleh juga tidak jumawa seakan-akan soleh sampai mati karena kata saya Nawawi itu ketika menafsirkan namanya hukum sosial sudah saja yang sekarang fasek suatu saat soleh yang sedang soleh suatu saat fasek karena Allah itu bisa saja merubah orang munafek yang kayak apa biadabnya kayak apa salahnya itu Allah ketika cerita tentang dirinya Allah ya bisa saja menyiksa orang munafek tapi tetap ada kemungkinan Allah memberi tobat nah barokannya itu kadang-kadang kita sebagai KNU itu dikritik gak jelas ya kita memang gak mungkin jelas memang potensinya yang sedang soleh ya bisa salah yang sedang fasek ya bisa benar karena al-amru biadillah itu itu jirikhah-jirikhah yang Nawawi jadi jadi beliau dan itu membentuk kita semua di halaman 251 di halaman 252 beliau ngentikan khai thurzaqohum al-iman sehingga ya mereka bisa saja suatu saat dikasih iman jadi itu contoh-contoh kemudian di halaman 288 ketika nah ini biar benar-benar kholnya Sheikh Nawawi saya memang saya persiapkan khusus karena saya memang gak perlu nyari karena saya punya takriran saya punya takriran lengkap tentang tafsir munir jadi saya hanya butuh mutip butuh memindah saja karena naskah itu sudah ada di rumah disini pindah disini dan rencana kitab ini tak tinggal disini memang untuk hadiah kepada Kusyawki ketika saya nawawi cerita tentang walatajidan na'akrobahu ma'wat datalillahi na'amanullahi na'pahulu inna nasor jadi suatu saat di komunitas komunitas yang kamu adukin itu kamu akan menemukan orang yang alien alien itu lebih relax lebih ya cara bahasa sekarang mungkin lebih simpati jadi orang orang Indonesia itu lebih simpati pada agama tertentu daripada yang lain misalnya kata seh nawawi ngertikan ketika beliau cerita yang satunya jadi akhirnya orang Indonesia itu terbiasa dengan seperti ini karena dulu saya nawawi sudah bilang jadi betapa Rasulullah itu lebih ingin yang menang itu yang masih punya agama jangan sampai yang gak punya agama itu menang bisa dibayangkan kan kita tahu misalnya di ilmu medis kalau cloning itu dibolehkan itu kayak apa manusia jadi uji-coba jadi gara-gara kita masih beragama apapun hibatnya teknologi cloning itu tidak serta-merta diadopsi atau diterapkan jadi itu sembangan-sembangan seh nawawi pada kita dan yang membentuk kita terus ini yang terakhir di kitab Nasuhi Hulibat jadi ini supaya benar-benar kholnya seh nawawi di kitab saya halaman 1-1-2 ini sekaligus penutup saya akan matur banyak-banyak supaya nanti dikaji sendiri kitab-kitabnya saya nawawi suatu saat orang yang tukang fitnah atau yang yang suka mungkin kalau sekarang suka gosip atau apalah atau yang suka bikin berita yang gak benar itu saya nawawi menambahkan ini kitab Nasuhi Hulibat itu karangannya Ibnu Hajar Alaskolani Ibnu Hajar Alaskolani itu gurunya Seja Karyalan Jadi Seja Karyal Ansari itu orang yang begitu alim alama sampai digelari Syekul Islam itu beliau pinter itu karena bingung pernah ditanya ya Seh kenapa Anda sepinter itu Seja Karyal Ansari itu punya guru namanya Ibnu Hajar Alaskolani dia beliau punya murid namanya Ibnu Hajar Al-Hitami jadi kalau mau setoran itu ya Sinaw karena gurunya alim dulu kalau setoran sama guru itu muridnya yang baca korok itu alas Seh jadi dulu saya baca tafsir munir itu nyemak sampai hatam terus saya baca ya sampai hatam makanya saya ini Alhamdulillah tahu banyak alat tangan tafsir munir karena saya pernah ngaji istimak hatam terus saya membaca juga hatam terus saya belajar juga hatam jadi semoga ini bentuk penghormatan saya pada Sinawawi itu sudah puluhan tahun yang lalu dan Alhamdulillah sekarang punya kesempatan bisa hormat soalnya Sinawawi beliau ketika terus yang tanya ini dijawab sama saya saya ini diseleb dua batu digebek kalau orang Jawa bilang karena kalau mau ngaji ya takut mau ngajar juga takut karena muridnya pinter kalau dia bacanya salah itu ketawa jadi guru kalau ingin pinter cari murid yang pinter pasti mutolak dulu karena sampai kalau baca kalau Faknasovnya salah pasti terus muridnya boyong boblok tenang guru-guru karena karena nanti punya murid pinter makanya kalau ada mahasiswa pinter mesti dosenya tambah pinter karena dia kalau bacanya banyak muridnya akan mikir itu disebut dukik tu bena hajar ini sekata Sinawawi menambahkan yang dikatakan Ibnu Hajar al-Sekolah ini dalam kitab Nasuh ikhul ibad beliau meriwayatkan satu hadis nanti lesan atau mulut itu disiksa Allah dengan siksaan paling pedih di atas organ tubuh yang lain terus lesan komplain sama Allah lima tuat kenapa engkau menyiksa seperti ini ya Allah terus dijawab jadi lesan itu kalau tadi ngomong itu orang yang harusnya disukai gara-gara dia provokatif atau menceritakan kebencian orang benci semua yang orang harusnya dibenci karena perilakunya tidak menguntungkan bangsa dan negara atau tidak menguntungkan umat Islam gara-gara dipoles hingga dicintai jadi lesan itu bisa merubah segala dari sekali dia punya kesalahan kata saya nawawi sesuai riwayat yang beliau riwayatkan dan beliau ngintikan turwiya anak wisallam wala'u salam beliau ngintikan bahwa ini diriwayatkan dari nabi khorojat mingki kalimatun balakot atau khorojat mingka kalimatun balakot masyarikol arti wa mahoribaha basufikat bihaddamul haram wa ukhidabih almalul haram jadi ini sumbangan-sumbangan saya nawawi yang kemudian membentuk kita jadi saya ulang lagi mungkin para pengkaji naskahnya senawawi tolong dibaca surat ar-rum surat ar-rum itu dulu nabi itu masih belum kuat masih di mekah dihimpit kekuatan besar yaitu kekuatan romawi dan versi dan yang romawi ahli kitab yang versi non-ahli kitab dan orang musrik itu non-ahli kitab jadi tidak berkitab ternyata nabi ketika orang faris menang nabi dicipir sama orang-orang musrik bahwa nasib anda yang katanya punya kekuatan langit pasti nasibnya sama dengan romawi tapi ternyata Allah akhirnya memenangkan romawi dan ketika romawi yang menang ini oleh senawawi ditafsirkan kemenangan yang punya kitab bukan ditafsirkan kemenangan apa? romawi tapi kemenangan yang terpegangan kitab itu lebih menyenangkan bagi umat islam karena bagaimanapun yang punya kitab ini jauh lebih berperadaban lebih beretika saya kira demikian karena mungkin waktu ya dan tadi seperti yang dikatakan Ki Haji Ma'ruf mohon maaf sebanyak-banyaknya karena gak bisa hormat senawawi secara besar-besaran sesuai hak beliau sebagai orang yang sangat-sangat terhormat karena ngangkat nama besar Indonesia di kancah internasional terakhir saya tutup kata Mbak Maimon itu ketika Andalusia kalah padahal dulu melahirkan pengarang-pengarang kitab besar kayak Imam Kurtubi Ibnu Malik itu kata Mbak Maimon jika igenti Indonesia katanya kata Allah itu gak rindu kalau orang islam di belan sana kalah kecuali ada penggantinya katanya penggantinya itu Indonesia kata beliau buktinya kita tidak berbahasa itu Arab tapi banyak melahirkan pengarang-pengarang kitab dengan al-fasohah ini hayatil ulyah sekarang hanya Syekh Nawawi Syekh Mahfud Atur Musi punya tingkat fasokah yang setingkat bahasa aslinya makanya ada Syekh Khotib Minangkabu itu namanya Muhammad dia orang Indonesia orang Minangkabu tapi ketika dipek mantu orang Arab di Cipir kamu kamu yang menantu orang Ajam orang Ajam itu dianggap gak bisa ngomong beliau secara spontan gak dikasih tahu disuruh khutbah ternyata beliau takal lama bilisanin fasih wabikalamin fasih wabikalamin balik akhirnya orang-orang Mekah itu kagum semua makanya terus dapat gelar Muhammad Khotib jadi dia Khotib itu gelar karena ini Ajamiyun Min Ahli Jawa atau Min Ahli Indonesia yang bisa ngentikan fasara-fasara apa fasih jadi semenjak itu terus ada gerbong besar setelah Senawawi itu banyak lah ada Bas Oleh Darat ada Syekhona Kholil terus Topkos Ania ada Syekh Mahfud macam-macam terus Topkos Alisa ada Mbah Hashim ada Mbah Wahab ada Rasen Asnawi dan seterusnya dan seterusnya semoga Kulon Jendengan termasuk orang-orang yang mencintai beliau karena sanat saya tadi saya matur sama Kiai Haji Maruf memang sanat Kodiri itu dulu dari sini dari kakeknya Mbah Maruf dari Pak Karim saya juga tahu itu karena sering dikasih tahu para Mursi Toriko dan itu tadi kita sempat baca di Bahasa Tulwasail memang beliau itu Al-Qadiri jadi apa Asyafi'i Badabban Al-Qadiri Tauri Kota Mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton